Sejarah awalnya Gimana kok bisa gitu ya guys ya Masih ingat lagi akan kejayaan Malaysia Dengan kereta nasional pertama Di bawah jenama Proton 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 Perth Ialah Proton Saga yang dipasang istimewa Untuk bertanding ataupun berlumba Di kejauhanan rally dunia Mungkin semuanya gak bisa tahu gitu guys ya Sama seperti kayak kita di Indonesia tuh gak tahu guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijaukan dari segala merabah Ya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya rabbal alamin Malaysia punya mobil sendiri Malaysia punya mobil Dimana mobilnya itu dirakil disana Dibuat disana guys ya Dan apakah kita tahu nih Sejarah awalnya Gimana kok bisa gitu ya guys ya Tentunya daripada jasa Dr. Tun Mahathir Muhammad ya guys ya Nah disini guys kita akan melihat Menonton sejarah Proton Saga Yaitu sejarah Malaysia Sejarah ini mungkin ada beberapa orang yang tidak tahu Ada beberapa orang yang sudah faham ya guys ya Nah karena saya tidak tahu Saya ingin mengajak teman-teman sekalian Untuk nonton bersama ya guys ya Untuk mengetahui bersama ya Bagaimana sejarah pertama kali Mobil di Malaysia itu Dijiptakan Oke Tampak berlama-lama guys Langsung saja guys Kita play videonya Let's go Tampak berlangsung saja Tampak berlangsung saja Sesiapa sahaja di antara kita Yang membesar di era lewat 80-an Dan 90-an Masih ingat lagi Akan kejayaan Malaysia Dengan kereta nasional pertama Di bawah jenama Proton Ucapkan selamat hari raya Dari kian untuk semua Jadul banget TGC asli Jadul banget Sebelum saya teruskan Mohon anda tekan butang subscribe Di bawah Dan butang loceng Tanda sokongan Betul Ianya cukup membanggakan Bagi sesiapa sahaja Yang memiliki dan memandu Proton Saga Di jalan raya Mari kita imbas semula Sejarah kegemilangan Proton Proton Saga Merupakan model pertama Syarikat Automotif pertama Malaysia Iaitu Proton Ianya dibina Atas landasan Mitsubishi Lancer Masih kerjasama Antara kerajaan Malaysia Dengan Mitsubishi Motors Jepun Ianya telah dibangunkan Buat pertama kali Di Syah Alam Pada bulan September 1985 Ianya telah dilancarkan Pada 9 Julai 1985 Oleh Tun Dr. Mahathir bin Muhammad Iaitu Perdana Menteri Malaysia Pada ketika itu Masya Allah Pada awalnya Ia dikeluarkan Dalam bentuk salun Dan kemudian Pada tahun 1987 Sebuah model hatchback Pula diperkenalkan Oh Klasik banget Semasa pelajarannya Kereta Proton Saga pertama Telah dihadiahkan Kepada muzium negara Sebagai simbol Pemulanya Industri Automotif negara Sejak daripada itulah Proton Saga Menyumbang sebahagian besar Daripada hasil jualan Proton Proton generasi pertama ini Mempunyai rekod pengeluaran yang paling lama Antara model-model Proton yang lain Iaitu Selama 23 tahun Sehinggalah ia digantikan dengan Proton Generasi kedua Pada tahun 2008 Lebih daripada 1.2 juta unit telah dijual Dan ini menjadikan model Generasi pertama ini Model yang paling laris Dijual oleh Proton Sebelum model Saga dilancarkan Sebuah pertandingan memilih nama Kereta Kebangsaan Negara Yang pertama telahpun diadakan Dan nama model diambil Daripada nama Yang dipilih oleh Pemenang pertandingan tersebut Pemenang bagi pertandingan tersebut Iaitu Encik Ismail Ja'far Ialah seorang stentera besar Telah memilih nama Saga Kerana biji Saga Amat mudah didapati di Malaysia Varian Saga amat popular Di kalangan pemandu teksi Kerana harganya yang murah Serta kos penyelenggaraannya yang rendah Pada 14 September 1985 Tuan Dr. Mahathir Telah menggunakan kereta Proton Saga Sambil menibarkan jalur gemilang Semasa upacara perasmian Jambatan Pulau Pinang Untuk pengetahuan anda Model terawal Proton Saga Telah menggunakan enjin Yang dibekalkan oleh Mitsubishi Menurut sejarah Rancangan untuk membina Proton Saga Bermula adalah pada tahun 1979 Apabila Tuan Dr. Mahathir Pada ketika itu mengutarakan idea Bagi kereta nasional Beliau telah mencadangkan penubuhan Sebuah industri pemasangan Dan penghilangan automatif di Malaysia Dan akhirnya Pada tahun 1982 Kerajaan Malaysia Telah menubuhkan projek kereta nasional Malah hasrat Tuan Dr. Mahathir Pada masa itu telah terkabul Apabila syarikat penghilang Kereta Proton telah diperbadankan Proton Saga pada generasi pertama Telah dilancarkan pada 9 Julai 1985 Pada awalnya Bekalan Saga adalah rendah Dengan hanya 700 biji kereta sahaja Yang sempat dibina Sebelum upacara pelancarannya Kereta-kereta tersebut Telah berjaya dijual dengan cepat Dan Proton menghadapi masalah Untuk memenuhi permintaan Oh Tetapi pada Julai 1986 Proton telah berkembang Dengan pasaran besar Selepas keupayaan Penghilangannya dibesarkan Hinggakan Saga yang ke-10,000 Juga disiapkan pada tahun 1986 Iaitu tahun yang sama Proton juga telah menceburi Pasaran ekspor pada tahun 1986 Dengan penerimaan Proton Saga pertama oleh Bangladesh Pada 26 Disember 1986 Diikuti New Zealand, Brunei, Malta dan Sri Lanka Pada tahun 1987 Ok Kemudian pada Oktober 1987 Hatchback Sebuah varian hatchback Yang dipanggil Proton Saga Aerobank Pula dilancarkan Varian menampilkan bahagian belakang Yang direka baharu Dan lebih sporty Wow Pada tahun 1987 Pada tahun 1987 Telah melakarkan sejarah Kerana ia merupakan tahun pengeluaran Saga Yang ke-50,000 Proton Saga yang ke-100,000 pula Dikeluarkan pada tahun 1988 Yang ke-200,000 Dikeluarkan pada Mei 1990 200,000 Dan Proton Saga ke-300,000 Dilancarkan pada tahun 1991 Harganya adalah di antara RM21,000 Hinggalah ke RM23,000 Ianya termasuk cukai di atas jalan Pengeluaran awal kereta ini Adalah dalam warna biru muda Biru tua Coklat Putih Serta merah Dalam bentuk metalik Dan cat biasa Proton Perth Ialah Proton Saga Yang dipasang istimewa Untuk bertanding Ataupun berlumba Di kejohanan rally dunia Proton Perth Dipandu oleh Karamjit Singh Kereta ini telah menjadikan Karamjit Singh Beberapa kali memenangi Kejohanan rally Asia Pasifik Dan kejohanan rally dunia Bermula semenjak akhir dekad 1980-an Kita dapat melihat Jumlah Proton Saga Telah meningkat pada setiap tahun Pembangunan industri ini Berkembang dengan pesat Sehingga lahir beberapa model lain Selepas model Saga Seperti Proton Iswara Proton Wira Proton Tiara Proton Perdana Proton Satria Proton Putra Dan Proton Wajah Seiring dengan tagline Malaysia Boleh Adakah anda Bangga menjadi anak Malaysia? Sekian sahaja Sejarah kewujudan Kereta Nasional pertama Malaysia Ianya satu pencapaian Yang cukup Membanggakan Terima kasih Kerana menonton Jika anda Ada sebarang komen Dan cadangan Sila tinggalkan Di bawah Oke Dan selesai videonya Dan itulah tadi Sejarah Proton Saga Yang mungkin semuanya Tidak bisa tahu Seperti kita di Indonesia Tidak tahu Kalau tidak nonton Dan tidak di request Oleh teman-teman sekalian Sekarang kita tahu Sejarah Proton Saga Itu sendiri Oke Siap Saya masih menyimpan Proton Saga Register Oktober 1985 Engine 1,3 Orion Interior Biru Reput Di mamah Usia Wow 1985 Waduh Tua banget Sudah Nostalgia Betul Iklan nih Lagu Raya Dari Eon Pada tahun 1988 Bangga Mayang Nograku Malaysia Aku siap Karaoke Lagi Nostalgia Oke Mantap Ayah saya bawa Kereta Saga Ini dulu Bagi perak Untuk tengok Abang saya Convoy Waduh Rumah masih ada Sebiji Saga Waduh Banyak juga Karena Saga itu Proton yang pertama Engine Mega Velvet 1.5S Masih seronok Bawa sana Sini Walaupun Transmisi Gear manual Nak jual pun Tiada nilai Elok Simpan Spear Pak pun Murah Maintenance Pun Bukan Susah Berarti Berarti Ini Mobil yang Bisa Dikatakan Maintenance Itu Murah Tak Sanggup Tengok Iklan Raya Sedih Sangat 80an Kalau Orang Yang Tahun 80an Sudah Lahir Sudah Kepada Kepada Ini Dan Juga Kepada Warga TV Terima Kasih Sampai Jumpa Di Vlog Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Su Hastisa Sampai Man Sampai slup Sampai 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 Terima kasih telah menonton!